Halo teman-teman, di video ini sesuai dengan judul dan thumbnail aku akan ngasak ke kalian kalau ada skincare high-end yang harganya mulai dari Rp. 2.000an Sebelum aku bahas 3 produk ini, pastikan kalian udah cek link di description box aku untuk purchase all of this items karena aku jamin kalian pasti akan teracuni dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian udah kena racun jadi aku akan mulai dari Innisfree Green Tea Seat Serum ini yang aku bilang harganya Rp. 2.500an kalian gak percaya langsung klik link di description box aku buat kalian yang mau nyobain produk-produk high-end skincare kalian bisa cobain kemasan yang sasetnya daripada kalian gak pernah nyobain sama sekali ya kan, karena asal kalian tau kalau kalian beli packaging yang gedenya shock banget tau, liat harganya parah Rp. 285.000 satu botol Green Tea Seat Serum ini adalah salah satu produk bestsellernya Innisfree serum ini tuh reviewnya udah bener-bener bagus banget juara banget dan aku akan bacain salah satu review dari temen-temen yang udah pake ini ya buset, lembab banget no break out bangun tidur, langsung glowing dong kacau emang Innisfree bikin Innisfree wanginya segar, no problem lah buat aku cepet ngeresepnya juga di kulit bagus banget buat benerin skin barrier good job Innisfree fix sih, aku akan cobain kemasan saset ini yang harganya Rp. 2.000an dan kalau emang beneran bagus, aku akan beli ini tuh cocok banget kemasan kayak gini buat kalian yang mau coba-coba takut nggak cocok atau mau beli yang gede tapi ntar kalau misalnya nggak cocok harganya kemahalan coba bayangin, udah coba dulu nih yang sasetan harganya cuma Rp. 2.000an ya Allah sama cilok mahalan cilok enggak ya, cilok Rp. 1.000an ya next itu aku beli juga Laneige Sleeping Mask ini harga aslinya aduh, 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 aduh Rp. 400.000an satu jar gitu pusing banget tapi ini tuh bener-bener reviewnya bagus-bagus banget nih ya setelah menggunakan produk ini selama sebulan manfaat yang paling saya rasakan adalah kulit saya nggak lagi berminyak my sebum level actually decreased and I'm no longer the oily mask that I'm during the day biasanya saya menghabiskan 2-3 bloating paper per 2-3 jam setelah rutin menggunakan produk ini saya cuma butuh 2 bloating paper aja seharian wah gila sih ini bener-bener ngurangin minyak banget gue mau coba banget karena kulit gue juga berminyak banget dan kalau besok gue akan mungkin beli harga 1 jar Rp. 400.000an ini gue beli cuma Rp. 7.000an oke next adalah dari Pyunkang Yul ini eye cream yang udah terkenal banget juga gue beli dengan harga Rp. 3.000an pusing banget harga aslinya itu Rp. 364.000an nggak mampu aku tuh hanya untuk eye cream ya Allah kita bacain ya salah satu reviewnya ini eye cream pertama aku awalnya sih ngerasa belum waktunya aku pake eye cream tapi ternyata bawah mata aku akhir-akhir ini suka banget kering jadilah aku coba ini enak banget rasanya bener-bener bawah mata ke moist up dengan baik dan lama-lama jadi pudar kantong matanya dia satu saset aja tuh bisa buat seminggu demi apa? satu saset ini buat seminggu? Rp. 3.000 buat seminggu? yang bener loh oh my god gue akan coba banget gue akan pake banget dan nanti aku akan update reviewnya semua produk ini setelah beberapa hari pemakaian hasilnya kayak gimana dan aku akan beli kemasan yang besarnya atau enggak jadi kalian tungguin terus channel aku stay tune terus jangan lupa komen di bawah aku harus review apa lagi produk skincare selanjutnya dan juga kalian butuh rekomendasi produk apa untuk wajah kalian yang bermasalah makasih udah nonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati